Tanggal 5 Oktober 1965 menjadi peringatan Hari Angkatan Bersenjata atau hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia yang paling memilukan bagi Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, bahkan bangsa Indonesia. Peringatan HUTNI 1965 diperingati bersamaan dengan pelepasan jenazah para jenderal yang menjadi korban dalam tragedi G30S PKI. Jenderal Abdul Haris Nasution yang kala itu menjabat sebagai Menko Hankam, kasat harus melepas jenazah enam rekan sesama jenderal dan seorang perwira yang merupakan ajudan pribadinya. Upacara yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat dipenuhi ribuan orang yang kebanyakan dari mereka berseragam militer. Nasution yang kala itu mengalami patah tulang karena menyelamatkan diri dari upaya penculikan pasukan Cakrabirawa hadir menggunakan tumpuan sebuah tongkat. Didabuk untuk memberikan sambutan dalam melepas tujuh jenazah, Nasution terbata-bata dalam menyampaikan pidatonya. Hari itu begitu berat bagi Nasution, bukan lantaran dia baru lolos dari percobaan penculikan yang bisa membuatnya terbunuh. Namun saat itu putrinya tengah sekarat di rumah sakit karena tertembak oleh pasukan Cakrabirawa. Tak hanya itu, ajudan setia Nasution yakni Leto Pierre Andrias Tendian turut gugur dalam peristiwa berdarah tersebut. Nasution menyebutkan bahwa apa yang menimpa kepada para korban sebagai fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan. Satu persatu nama jenazah pun disebutkan. Jenderal Nasution menegaskan para anggota yang masih ada memiliki kewajiban meneruskan perjuangan serta tugas TNI. Meskipun berat Jenderal A.H. Nasution dan lainnya mengikhlaskan kepergian teman perjuangannya, para pahlawan ini haruslah menghadap kepada asal mula mereka dan yang menciptakan yakni Allah SWT. Karena pada akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi dan menentukan segala sesuatu. Dirinya juga meyakini kebenaran akan tetap menang dan yang tidak benar akan hancur. Berikut pidato lengkap Jenderal A.H. Nasution ketika pemakaman korban K30S. Prajurit sekalian, kawan-kawan, sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang. Tapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh kekhianatan. dihinakan oleh pengeniayaan. Tetapi, hari angkatan bersenjata kita, kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kesujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Hariono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan, Tendian, kamu semua, mendahului, kami, kami semua, yang kamu tinggalkan, punya kewajiban, meneruskan, perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci, kamu semua, tidak ada yang lebih tahu, daripada kami yang di sini, daripada saya, sejak 20 tahun, kita selalu bersama-sama, membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita, saya tahu, kamu manusia, tentu ada kekurangan, ada kesalahan, kita semua demikian, tapi saya tahu, kamu semua, telah 20 tahun, penuh, memberikan, semua Dharma Baktimu, semua yang ada padamu, untuk cita-cita, yang tinggi itu, dan, karena itu, kamu, biarpun, hendak dicemarkan, hendak difitnah, bahwa kamu, pengkhianat, justru, di sini kami semua, saksi yang hidup, kamu, adalah telah berjuang, sesuai, dengan, kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan, tidak ada yang ragu-ragu, kami semua sedia juga, mengikuti jalan kamu, jika memang, fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan, rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang, sebagai yang tertua, dalam TNI yang tinggal, bersama lainnya, akan meneruskan, perjuangan kamu, memperah, kehormatan kamu, menghadaplah, sebagai pahlawan, pahlawan, dalam hati kami seluruhnya ini, sebagai pahlawan menghadaplah, kepada asal mula kita, yang menciptakan kita, Allah, subhanahu wa ta'ala, karena akhirnya, dialah panglima kita, yang paling tertinggi, dialah, yang menentukan, segala sesuatu, juga, atas diri kita semua, tetapi dengan, keimanan ini juga, kami semua yakin, bahwa yang benar, akan tetap menang, dan yang, tidak benar, akan tetap hancur, fitnah, fitnah berkali-kali, fitnah, lebih jahat dari pembunuhan, fitnah lebih jahat dari pembunuhan, kita semua, kita semua di fitnah, dan saudara-saudara telah dibunuh, kita, diperlakukan demikian, tapi, jangan kita, jangan kita, dendam hati, iman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepadanya, meneguhkan kita, karena dia perintahkan, kita semua berkewajiban, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, DayTak dengan keiltis, jumpa lagi, sampai jumpa, Terima kasih.